Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berada di ruangan Bapak Kadis Perhubungan Kabupaten Wajok Kita mau wawancara terkait isu-isu yang menerpa Kadis Perhubungan saat ini Hari ini kita mau memperjelas langsung kepada Bapak Kadis Perhubungan Kabupaten Wajok Selamat siang Pak Selamat siang Bisa jelaskan terkait isu-isu yang menimpa Kadis Perhubungan Kabupaten Wajok saat ini Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isu yang menerpa institusi kami Dinas Perhubungan Kami perlu meluluskan bahwa Pelayanan kepada masyarakat karena tidak adanya pengujian kir Disebabkan karena penguji kami Baru kami ketahui sejak menggunakan aplikasi Dan nomor register pengujiannya ditolak oleh aplikasi Karena disebabkan tidak pernahnya diperpanjang per 2 tahun-2 tahun Sesuai dengan peraturan menteri Dan solusi yang kami ambil Sekarang kami sudah mendatangkan penguji Dan register pengujiannya sudah kami masukkan ke aplikasi Dan Alhamdulillah sudah terkonek Terkonek Untuk hal yang menyangkut pelayanan pengujian Care elektronik ini Tahapan selanjutnya adalah kami akan melakukan kalibrasi Kalibrasi itu adalah menguji alat uji Agar alat uji yang kami gunakan untuk menguji kendaraan-kendaraan itu Benar-benar dinyatakan sehat oleh ahlinya Agar supaya mendapatkan hasil yang objektif Itu tahapannya sudah kami lakukan Sudah kami bersurat Lalu selanjutnya Kami akan memesan kartu uji ke kementerian Dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya kami bisa peroleh Dan kami bisa dapatkan Dan harapan kami mudah-mudahan Tuhan mudahkan Pada bulan 7 ini Semuanya lengkap dan siap Kami akan minta izin Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati Agar supaya kegiatan launching Atau peluncuran perdana kegiatan dunia ini Akan kami lakukan Ada pun persoalan-persoalan yang ada di internal kami Sudah kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan Segala yang tidak memiliki kompetensi Akan kami evaluasi Kami akan mencoba untuk seprofesional mungkin Harapan kami Kritikan masukan dari seluruh elemen Sangat kami harapkan Demi perbaikan kantor minus perhubungan ke depan Banyaknya keluhan-keluhan masyarakat Yang kemarin ada yang sudah Melakukan care secara manual Apakah bisa itu dikaper kembali Atau bagaimana setelah adanya care online ini Baik terima kasih Kami sejak dilarangnya pemerlakuan Buku manual perhubungan perhubungan ke elektronik Namun ternyata kami dapati Masih banyak masyarakat yang mengadu kepada kami Telah terlayani di pinggir jalan Telah didatangi di rumahnya Dan telah dilakukan pengujian-pengujian fiktif Dan melakukan mumpang uji di tempat lain Dan sampai saat ini Banyak laporan yang kami terima Uangnya sudah diambil Namun buku hasil ujinnya belum mereka peroleh Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Apapun itu Kami akan melakukan setelah berlukinya nanti elektronik ini Silahkan datang ke kantor kami Kami akan melakukan pengujian Sebagaimana seharusnya Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Dan kami akan memasangi kaca mobilnya barcode Untuk kami bisa mengetahui Kapan dan bagaimana hasil uji yang telah dilakukan Persiapkan masyarakat apabila ingin melakukan Uji care secara elektronik Dan apa tandanya Kalau sudah menerima uji care elektronik Baik Jika masyarakat ingin mendapatkan Bukti lulus uji elektronik Membawa kendaraan ke Kantor pengujian kami itu harus Jadi tidak ada pengujian yang dilakukan di pinggir jalan Saya ulangi Jangan percaya kepada seluruh Oknum-oknum Pegawai dinas perhubungan Yang menawarkan pengujian di pinggir jalan Karena itu sangat tidak sah Pengujian itu Harus menggunakan alat Untuk menguji emisinya bagaimana Mesinnya bagaimana Dan sebagainya dan sebagainya Dan itu menggunakan alat Dan itu harus dilakukan di gedung Pengujian kami Nah kami Harapkan Masyarakat membawa Kendaraannya ke gedung pengujian Setelah dinyatakan lulus uji Oleh Penguji kami Maka Kendaraan tersebut Dianggap layak Beroperasi di jalan raya Demikian Apa tandanya Kalau kita dapat dilapangkan Bahwa mobil ini sudah Bikir Karena Elektronik Tangganya Kendaraan tersebut Akan dipasangi Di kacanya Selambang barcode 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 di kacanya Untuk pada saat pemeriksaan Anggota kami cukup menempelkan Handphone ke barcode tersebut Maka data pemilik kendaraan Akan muncul Jadi tidak ada lagi Yang menggunakan buku Menggunakan kartu Langsung menggunakan aplikasi Muncul di HP Anggota kami Bahwa pemilik kendaraan itu siapa Terakhir di uji kapan Hasil ujinya bagaimana Jadi jika ada pengendara yang Mau merubah Setelah menguji lalu Merubah hasil itu Akan ketahuan oleh Anggota kami di lapangan Demikian Uji Yang Bapak datangkan Dari mana Baik terima kasih Ini adalah solusi Dari persoalan yang ada sekarang Kami berpikir Kami berpikir Penguji Mempunyai integritas Dan kapasitas yang baik Sudah dibutuhkan oleh kantor ini Alhamdulillah Tuhan memudahkan Kami sudah mendatangkan Dan beliau Adik kita ini Akan memperkenalkan diri Dengan sendiri Silahkan Terima kasih Saya sendiri dari Alumi dari Kuali Teknik Selamatat Transformasi Jalan Kota Tegar Dan nama saya sendiri Abdul Rizky Ahmad Yani Saya disini Bertugas sebagai Penguji Kendaraan Bermoto Di KUPTD PKB Kabupaten Wajo Terima kasih Terima kasih